kembali di dalam ringkasan hadith puasa dan masih kita akan ambil seri hadith-hadith ba'da Ramadan yang berkaitan dengan selepas Ramadan akan kita ambil hadith yang ketiga mengqadah puasa Ramadan dari bunda Aisyah r.a beliau berkata hadith ini bukti bahwasannya siapa yang berbuka di siang Ramadan karena ada udhur wajib qadah dan tidak wajib mengqadah secara langsung tetapi boleh diperlahan-lahankan dan maksimal mengqadah itu sampai bulan syaban berdasarkan perbuatan ibunda Aisyah r.a wa arzaha dan tentu ketika menyegerahkan untuk membayar qadah ini itu adalah lebih mulia, lebih baik kenapa? karena Allah azza wa jalla menyebutkan segeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian kemudian dalam qadah itu tidak wajib berturut-turut maka bunuh Abbas mengatakan tentang ayat tidak mengapa dipisah-pisah ketika mengqadah Ramadan dan 11 bulan itu kesempatan yang Allah azza wa jalla berikan seorang yang punya udhur untuk mengqadah dan tidak boleh sampai diundurkan sampai tiba Ramadan berikutnya karena ibunda Aisyah r.a menjadikan uncak dan maksimal orang mengqadah itu adalah ketika tiba bulan syaban walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati